Halo Bapak Tosalam Dunia, jangan lupa like, komen, and subscribe Persibandung Juara Penantian PSM Makassar untuk pengunci juara di kompetisi domestik Liga 1 dalam 23 tahun terakhir bisa selesai lebih cepat Hal ini menyusul pertandingan Persija Jakarta vs Persibandung yang dibatalkan Raga Persija melawan Persib pada Sabtu 4 Maret 2023 dibatalkan menyusul tim Macan Kemayoran tidak dapat Menggunakan dua stadion yang jadi opsi markas mereka Persija tidak mendapatkan izin dari kepolisian untuk menggelar laga kontra Persib di Stadion Patriot Chandrabaga, BKC Macan Kemayoran juga tidak dapat menggunakan Stadion Utama Gelora Bungkarno, SUGBK Karena akan digunakan untuk konser blackfin Penggunaan ini akan membuat selisih poin Persib maupun Persija untuk mengejar PSM di puncak klasemen semakin lebar Saat ini Persib sudah tertinggal 7 poin dari PSM Sedangkan Persija tertinggal 8 poin Sementara PSM di pekan ini akan melakoni laga kandang menjamu Persis Solo di Stadion Gelora B.J. Habibie, Pare-Pare, Minggu, 5 atau 3 Bursa Persida terkalahkan di kandangnya, PSM berhasil kembali meraih hasil kemenangan dengan skor 3 hingga 2 Artinya jika PSM berhasil menang lagi, maka selisih poin dengan Persib akan menjadi 10 angka Sedangkan Persija akan tertinggal 11 poin Dengan selisih poin tersebut, PSM bisa mengunci juara Liga 1 dengan meraih 6 kemenangan lagi, termasuk jika menang lawan Persis Meskipun Persib dan Persija juga sukses menyaku bersih semua laganya dengan kemenangan Andai PSM hanya meraih 5 kemenangan dan sekali imbang, PSM masih lawan tergeser Sebab tim Juku Eja kalah head-to-head dengan Persija yang poin maksimalnya mencapai 75 angka Begitupun dengan Persib yang poin maksimalnya 76 angka PSM Makassar berlari dalam persaingan gelar juara Liga 1-2-0-2-2 atau 2023 Pelatih Bernardo Tavares mengingatkan para pemainnya untuk tetap menjaga fokus dan menikmati pertandingan Kita hanya ingin menikmati pertandingan-pertandingan kita dan fokus dan tentu saja kita respect kepada semua klub yang ada di Liga 1 sekarang ini Maka dari itu fokus kita menikmati pertandingan jelas Bernardo, Rabu 1 atau 3 Pelatih asal Portugal itu mengaku tak mau ambil pusing dengan performa para pesaingnya di perebutan gelar kompetisi Liga 1 musim ini Berkait Persija dan Persib saya tidak mau terlalu berkomentar tentang pertandingan mereka, tegasnya Bahkan menurutnya timnya pun tidak menginginkan terjadinya perubahan jadwal pertandingan karena kondisi yang tengah dialami timnya saat Ini karena hal itu melanggar sikap profesionalisme Kami tentu ingin memainkan raga sesuai jadwal Bukan berarti jika kami kehilangan pemain lalu kami langsung ingin mengganti jadwal Menurut saya jika seperti itu, tidak profesional Penundaan ini diluar kendali dan diluar keputusan kami Selain adanya panggung konser, saya pikir ada kekhawatiran terkait keamanan, hujar Thomas Doll Apalagi, lanjutnya Persija dan Persib memang sedang dalam perbutan menuju titel juara Thomas Doll sangat ingin laga ini segera digelar karena berkaitan dengan performa timnya Alangkah baiknya kami bermain lebih cepat karena kami tidak ingin kehilangan ritme Para pemain sedikit kecewa saat mendengar laga tersebut ditunda katanya Dalam sebuah kompetisi sepak bola profesional, setiap tim sudah menjadwalkan jauh-jauh hari persiapan mereka Dari satu pekan ke pekan berikutnya Setiap taktik yang digunakan, kesiapan skuad yang bisa dimainkan sudah dipersiapkan secara matang Namun dengan adanya penundaan laga misalnya, tim tersebut harus putar otak ulang alias melakukan persiapan ulang Menghadapi laga tunda nantinya 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 4 5 1 ketika годam Terima kasih telah menonton! Bersambungan